oke om lanjut next item next item kita ke ini ini besi godo besi kuning ini seperti godo itu apa sih mas gak ada, gada itu palu besar palu gada ya kalau mau gue ada ini kalau kalian tau palu-palu ya punya majapati pentungan ini sebenernya kalau kita mendapatkan seperti ini ini bener replika ya jauh di dahulunya itu dari punya ini minak jenggo jadi minyak jenggo gadanya minyak jenggo itu dihancurkan oleh damarulan mas kalau diceritanya gitu dan ini replika-replika yang sudah kemudian menurun jadi turunan-turunan gitu palu gada ini berfungsi juga kalau palu gada toh godo besi kuning ya, gada besi kuning itu fungsinya memang untuk pertahanan pertahanan diri terutama karena fungsinya untuk senjata jadi pertahanan disini baik dari penyakit medis ataupun penyakit non medis pertama yang kedua dari serangan metafisika juga serangan-serangan yang tak terlihat dan kita melihat disini ada beberapa besi-besi kuning itu kalau disalah gunakan biasanya disukai sama anak-anak SMA untuk tawuran mas buat pegangan lah ya jadi nanti kalau kena gear kena dilempar batu kemudian dibacak itu gak mempan karena ini fungsinya untuk kekebalan juga jadi ini benda-benda yang disalah gunakan untuk tawuran sebenarnya terus ada juga yang digunakan untuk kekebalan misal negatif seperti untuk merampok untuk mencuri atau apa sehingga kalau pas maaf ya pas kecangkep dipukuli masa apa gak gak benjol gak memer gitu tapi om kalau kita bicara tentang pusaka yang dia sifatnya untuk perang atau bela diri itu dia gak tau ya apakah suatu waktu dia itu kalau lagi dipakai untuk kegunaannya dia bisa berubah jadi bentuk sungguhan atau gak bisa karena di jaman-jaman dahulu luar-luar kita waktu perjuangan kemudian waktu perperangan jaman kerajaan dulu melawan musuh dalam artian disini positif ya itu tujuannya untuk melindungi diri mas terkadang yang bertempur itu bukan fisik tapi metafisik juga kodamnya luar gitu perang di angkasanya biasanya sering-sering ini juga ya biasanya kalau ada perang yang perang gabi misalnya kan terlihat cahaya-cahaya sering melimpar-melimpar satu sama lain atas-atas jadi modelnya seperti itu dan kodam antara kodam nanti yang bertempur juga tua-tuaan atau apa biasanya biasanya menang tua mas menang tua-tua terkadang si pemegang ini misalnya mas Gentani usianya lebih muda saya 6 tahun saat saya pegang itu saya pegang ternyata di isinya ini sudah diisi kodam jenis 1000 tahun saya 500 tahun walaupun usia menang ini nanti ada-ada respect gitu juga disana jadi ini mengingatkan saya zaman dulu sih sering dimintain tolong waktu itu ya dengan kolektor bahkan ada yang masih keturunan dalam gitu ya untuk melihat-lihat kodamnya dan fungsinya sama perawatan jadi misal ada satu benda gini mas Gentani nanti saya diminta lihat itu kodamnya siapa yang isi kemudian cara perawatannya bagaimana mau di mau di apa ini dijamas kapan gitu fungsinya untuk apa gitu saya pernah dulu sama salah seorang kolektor keris yang ada di kota sebelah itu kerisnya banyak tuh mas dari keraton juga itu untuk identifikasi banyak keris-keris dan waktu itu saya pernah melihat satu keris yang usianya sudah hampir 800-900 tahun dari zaman Singosari lah ke bawah gitu kita malah pernah lihat ini ya keris yang dari batu dari zaman batu di Magelang itu juga ada itu masih bau darah itu loh menarik sebenernya iya karena nggak hilang itu memang iya misalnya kalau keris-keris yang memang buat perang itu kan bau darahnya masih kencang tapi om kalau kita bicara tentang pusaka yang seperti kayak gini kita bicara tentang palu, godoh itu kayak apa ya palu, gajah mada, terus kerisnya empuk ganding itu sebenernya ada apa enggak sih gimana ya mas ya kalau dibilang ada, ada kalau dibilang tidak ada, tidak ada nah bingung kan kalau dibilang ada itu memang ada keris ini tapi wujudnya itu tidak ada sampai saat ini jadi seperti keris-keris para pahlawan kita ya bahkan yang sampai di negeri Belanda dipulangkan ke Indonesia contohnya atau di negeri apa di Amerika Serikat di salah satu museum terbesar itu namun belum tentu yang di display itu yang asli mas kadang replika juga bisa dan aslinya disimpan contohnya tidak benda itu dalam artian memang tersatu termanifestasi ke alam gaib bisa pertama, yang kedua disimpan untuk riset juga bisa jadi tidak di publish, jadi kadang kalau saya melihat koleksi ya entah itu koleksi museum atau koleksi apa bahwa saya bisa melihat secara vekuensi sama vibrasi benda ini real of fact itu mas replika atau aslinya replika atau asli gitu kecuali kalau memang milik kolektor tapi perburuan benda-benda itu sampai sekarang masih ada masih banyak ya kayak gajah mada termasuk para pendahulu ya misal kita sebut disini ada pangeran diponegoro kemudian tuanku imam bonjol kemudian ada pak karno yang paling terkenal itu ya masih ada pusaka untuk perang juga mas termasuk untuk kawibawan jadi fungsi 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 apa disini pusaka ataupun mustika itu juga untuk kawibawan jadi ini juga bisa dipakai untuk wibawan mas untuk menunjukkan karismatiknya kemudian membangkitkan dengan aura menghilangkan rasa takut juga bisa untuk melindungi diri macam-macam tapi aku akuin sih keren sih kalau kita hidup cuma sekali dan kita berburu pesaka-pesaka gini kalau di global itu kan ada ini tomba Yesus Christus terus ada cawan suci ada holy grill itu kan perburuannya sampai sekarang masih ada dan masih belum ketemu juga iya bener dan kalau kita ketahui yang sudah dipublish itu biasanya palsu mas iya apa-apa yang sudah dipublish pasti masih pernah ya iya gak mungkin karena saya dulu pernah ini pengalaman saya pertama itu pernah melihat satu kotak gini mas isinya berlian asli asli dan waktu itu hanya saya berdua di ruangan melihat tapi apa? tapi apa gak diambil apa diambil karena itu ini mas ternyata itu harta negara jadi si bapak ini tanda kutip veteran kemudian diberikan lempeng-lempeng itu itu saya lihat asli dan menjual ini istilahnya nanti untuk keperluan negara katanya saya hanya ditunjukkan sekilas terus ditutup lagi habis itu saya gak tahu kemana tapi pernah mas megan satu belian ini seharga satu setengah sampai lima M pernah saya megan rasanya dan tahu berapa karatnya dikasih tahu jadi ada alat untuk ngetesnya apa gitu saya pikirkan Pak Aus walaupun saya gak percaya gitu tapi secara melihat memang kilaunya beda dan disitu kalau kita terawang di dalam ada seperti cap Garuda Pancasila tapi yang mengandekannya tadi kembali lagi ke pusaka-pusaka yang keren-keren untuk anda ada orang yang menemukannya dia akan mendapatkan super power apa sebenarnya? nanti kalau memang ini menjadi one seed atau menjadi petunjuk biasanya nanti akan megangnya itu sesuai dengan wangsitnya mas beda-beda tapi orang yang benar-benar mengambil karena kasus-kasus yang terjadi contohnya saya sebut di dekat daerah saya di Jawa Dimur itu nemu-nemu seperti ini terkadang orang takut mungkin dikembalikan lagi di tanah atau di sungai karena nanti kalau gak kuat ngobong bisa sakit gitu aku banget ini kuncuk Pijayakusuma baru lihat ini baru denger ini dan kenapa selalu ada merah-merahnya om? ini ada merah ini ada merah ini ada merah ini itu mustika mas, batu mustika itu untuk penghias saja ya untuk apa mata istilahnya jadi masuk ilmunya masuk energinya itu dari situ ini apa nih Wijayakusuma tidak boleh disebutkan namanya di pulau NK NKV ya jadi mustika Wijayakusuma itu itu juga fungsinya untuk membangkitkan aura juga bisa mas kemudian untuk penyembuh-penyembuh sebah macam-macam penyakit bukan lantaran ini yang menyembuhkan tetapi ini hanya menjadi perantara hanya menjadi benda menarik energinya saja jadi misal orang kena pelet kena santet kemudian kena telur ini bisa menjadi satu media untuk menyerap energi-energi itu bunganya dari Sri Krishna bisa itu semua itu bunganya sampai sekarang masih ada atau sudah pun? masih masih yang sebenarnya ada jadi bunganya dari Sri Krishna waktu itu memang dalam cerita perwayangan ya ini kalau saya salah dikoreksi bisa membangkitkan dan mematikan orang mati contohnya mas bisa menghidupkan orang mati ceritanya demikian jadi untuk penyelamat bisa menyelamatkan gitu penyelamatkan banyak orang kalau yang pembawanya tepat jadi misal ada si A sakit kena pelet sudah parah kalau ini memang menjadi perantara atas kesintuhan yang mahu kuasa ini bisa menjadi penyerap penyakit itu tapi kok jarang ke-expose ya ini ya ini efeknya keren loh menurutku iya jarang itu mas jarang ke-expose banget ya ini ya memang ini beberapa yang saya bawa itu memang langkah tapi langkah boleh dicampaikan gitu modelnya memberikan efek immortal kalau mau meninggal bisa coba lagi bukanya Krishna ini mas pusaka untuk user tank terus ini juga bisa dipakai untuk yang bersifat non ragawi kalau tadi kan raga ya kalau non ragawi itu juga fungsinya misal kalau perusahaan atau tempat usaha yang hampir kolaps ini juga ada doanya ada mantra tertentu itu juga bisa memberikan sugesti usahanya kemudian bisa bangkit lagi mas itu juga terus kalau berkaitan dengan asmara ini juga berkaitan dengan percintaan yang yang apa ya istilahnya kandas itu nanti juga bisa ditarik kembali itu bawa satu wapak kunyan yo bingsut jadi berbeda dengan berbeda dengan kalau kita bilang semar mesem ya yang tujanya untuk memelet ini sebenarnya untuk melanggangkan hubungan asmara entah itu masih pacaran ataupun juga sudah pernikahan gitu sih pertanyaanku ya ini agak keluar topik sih sorry misi ini kan nanti kamu bungkus dalam satu tempat ya bener dengan dua fungsi yang berbeda ketika ini dibungkus mereka berantem apa enggak hmm kalau ini masih ada kodamnya jelas akan kontra jelas berantem berantemnya kayak gimana panas mas panas panas dan nanti energi akan ke kita dan kalau sampai yang parah salah satu nanti akan hilang akan lenyap jadi akan raib gitu kita pernah kok merasakan efek dari pusaka waktu di kantor nama itu masih ada isinya itu bawa kantornya sepanas temen pintunya bisa kebuka tutup sendiri sampai kita udah capek lah setelah waktu itu keris oh kuku macan kuku macan kuku macan sama keris itu yang tak bawa pulang juga kuku macannya itu wah ngeri panas banget itu oke om lanjut lagi iya kalau yang ini sih sebenarnya kayak ini sih mas ini untuk menjaga tempat usaha aja sih ini bentuknya tongkat tular mas ini sama ini ya iya itu satu pasangan laki-laki ini yang laki-laki ini yang perempuan anda cuma punya satu gitu efeknya apakah akan gimana ada baginya emang dua ada dua harus pasang ya berarti ada dua ini misal kita mau bangun tempat usaha ya besar ya pabrik atau apa itu ini harus ditanam di pondasi dasarnya di dalam contohnya jadi sama kayak yang tadi terus itu juga untuk memagari rumah jadi memagari rumah kalau misal sudah kita pasang ini di dahulunya sudah kita ada selamatan nanti mau dilempar tanah kuburan menentang mas gitu jadi sudah ada penjaganya jadi disini kalau kita bahas semua ini hanya perantara hanya benda secara sugesti tetapi ada juga kalau kita melihatnya dengan sisi negatif ini menjadi kita minta tolong sama Maluk Astral dengan perantara media-media ini tentu